Intro Sekjen Liga Muslim Dunia apresiasi NU dalam penyelenggaraan Forum R20 berharap ada kerjasama permanen. Nusa 2, Bali, 1 November 2022 Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia, Sheikh Muhammad Al-Isa menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Nahdlatul Ulama yang telah menginisiasi Forum Keagamaan G20 atau Forum Religion of 20. Hal itu ia sampaikan saat konferensi pers di Hotel Grenhiat, Nusa 2, Bali, Selasa, 1 November 2022. Sheikh Al-Isa juga mengaku sangat bahagia atas kerjasama dengan PBNU ini. Ia berharap kerjasama antara MWL dan NU dapat menjadi kerjasama yang permanen. Sebab, tujuan dari kerjasama dalam penyelenggaraan ini sangat diharapkan bagi keberagaman dunia, yaitu kontribusi berubah solusi atas problem dunia, secara khusus untuk menciptakan perdamaian dan harmoni di dunia. Menurutnya, Forum R20 ini sangat penting karena merupakan hal yang praktis, efektif, dan nyata. Forum R20 ini mengambil langkah maju yang melampaui kata-kata, teori, dan aspirasi belaka. Dalam kesempatan yang sama, Sheikh Al-Isa juga mengapresiasi Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, yang telah menjadikan Forum R20 ini sebagai bagian resmi dari Forum G20. Forum Agama G20 atau LASIM disebut R20 Religion of 20 berlangsung di Bali 2 hingga 3 November 2022. Peserta dari berbagai negara mulai rame berdatangan hari ini, selasa 1 November 2022. Bahkan beberapa dari mereka tiba di Pulau Dewata sejak 3 hari sebelum acara. Jumlah peserta R20 mencapai 464 orang dan 170 diantaranya dari luar negeri yang berasal dari lima penua. Para pemimpin agama, sekte, dan aliran kepercayaan ini akan berdiskusi bagaimana agama efektif berkontribusi bagi perbaikan ekonomi politik global. Terima kasih telah menonton!